Pembukaan Piala Dunia U-17 Bentrok dengan Coldplay Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Jokowi, tetap tenang terkait stadion yang bakal digunakan sebagai venue pembuka Piala Dunia U-17. Stadion Gelora Bung Karno yang biasa dibanggakan sebagai stadion terbaik di Indonesia sudah lebih dulu digunakan untuk konser Coldplay. Kebetulan, konser Coldplay akan digelar 15 November dan butuh persiapan menyambut event tersebut. Sementara Piala Dunia U-17 dimulai 10 November. Menurut Jokowi, pasti ada solusi tentang di mana Piala Dunia U-17 dimulai. Masih ada sederet stadion yang dianggap layak, dari mulai Jakarta International Stadium hingga Gelora Bung Tomo. Nanti akan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, ucap Jokowi seperti dilaporkan antara. Yang lain kan ada, ada JS. Ada di Manahan, ada di Jelah Harupat ada. Banyak. Ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo ada juga. Wong Stadion kita nih banyak kok yang sudah siap, sambung Jokowi. Bagaimanapun, diharapkan persoalan stadion laga pembuka ini tidak berlarut dan harus segera ditetapkan. Itu supaya Piala Dunia U-17 juga bisa dipersiapkan dengan maksimal. Kalau Fenway-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki. Artinya tinggal digunakan tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.